Atmosfer politik di kota Palopo semakin terasa jelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini ditandai dengan semakin meraknya baliho dan sepanduk calon kepala daerah yang terpampang di berbagai sudut kota. Di sepanjang jalan utama dan pusat keramaian, baliho-baliho berukuran besar dengan wajah-wajah calon kepala daerah sudah mulai menghiasi pemandangan. Tak hanya di pusat kota, baliho juga ditemukan di kawasan pemukiman, pasar, dan tempat-tempat strategis lainnya. Setiap baliho menampilkan visi misi serta slogan kampanye yang diusung oleh para kandidat berusaha menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Bagi warga, fenomena ini sudah menjadi pemandangan umum setiap menjelang pilkada. Baliho tersebut selain memeriahkan suasana juga menjadi media informasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon-calon pemimpin mereka. Saat ditemui, Ketua Bawaslu Kota Palopo Hairana menjelaskan bahwa pemasangan baliho harus sesuai dengan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baliho diharapkan tidak dipasang di titik-titik yang dilarang oleh pemerintah seperti pohon dan tiang listrik. Jangan padahal pohon ataupun tiang listrik bisa mengurangi estetika dan keindahan kota. Dari Bawaslu sendiri karena ini kan belum masuk tahapan kampanye ya untuk pilkada. Nah kalau untuk sementara memang aturannya masih mengacu ke perda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palopo. Dan juga ada surat edaran sekiranya sudah dikeluarkan terkait dengan pemasangan baliho di sepanjang jalannya. Mereka kan memang ajangnya untuk sosialisasi ya untuk saat ini saya kira itu wajar ya. Dalam perkhidmatan demokrasi mereka mempergantikan diri. Tetapi yang perlu diperhatikan ya jangan sampai mengganggu estetika kemudian tidak memasang di pohon-pohon ataupun di tiang-tiang listrik dan di badan-badan jalan yang mengganggu ya. Hairana menambahkan bahwa pemerintah dan masyarakat kota Palopo diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan ini demi terciptanya kompetisi yang sehat dalam pilkada 2024. Selain itu Bawaslu dan KPU Kota Palopo akan mengeluarkan peraturan mengenai titik-titik pemasangan baliho calon kepala daerah. Tujuannya agar baliho tidak dipasang sembarangan dan tetap menjaga keindahan kota. Nanti setelah ada masuk tahapan kampanye dan saya kira disitu akan ada muncul perawaslu yang terkadang dari KPU juga akan mengeluarkan SK terkait titik-titik pemasangan di mana ya tepatnya pemasangan baliho ataupun spanduk. Saya kira nanti KPU yang mengeluarkan tentu berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk pemasangan titik-titik nanti baliho, zona mana tempat penempatan pemasangan itu. Pilkada kali ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan damai. Kehadiran baliho memang menjadi bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari namun tetap harus diatur agar tidak merugikan masyarakat. Para calon diharapkan dapat berkampanye dengan cara yang kreatif dan mendidik sehingga masyarakat Palopo dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk kemajuan daerah. Alfian Talha mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.